Rusia diprediksi akan segera merebut sisa wilayah Donbass dari pasukan Ukraina. Bahkan perlawanan KIF dapat dipatahkan Rusia 4 hingga 5 minggu ke depan. Klaim ini diungkap oleh Badan Intelijen Asing Jerman BND. BND menyebut bahwa sementara Rusia bergerak jauh lebih lambat daripada yang mereka lakukan di awal perang. Namun mereka mampu menaklukkan sedikit wilayah setiap harinya. BND berpikir pasukan Putin dapat membawa semua wilayah Donbass di bawah kendali mereka pada bulan Agustus mendatang. Laporan itu lebih lanjut mengatakan bahwa itu membuat perbedaan besar pada situasi di medan perang ketika senjata Jerman yang lebih berat dikirimkan. Pasukan Rusia terus mendapatkan keuntungan di Donbass. Tanya itu mereka juga menutup kota Severodonets dan mendorong pasukan Ukraina ke barat. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Welles mengatakan negaranya akan mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Bantuan senjata tersebut berupa peluncur M270 dengan jumlah yang tak ditentukan. Bantuan ini sekaligus menentang peringatan Presiden Rusia Vladimir Putin soal pemberian pasukan senjata canggih ke KIF. Selain mengirimkan bantuan tersebut, pasukan Ukraina juga akan dilatih di Inggris untuk menggunakan peralatan tersebut. Pengiriman ini dilakukan Inggris di tengah ancaman Rusia yang akan menjadikan negara tersebut target serangan baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!